Tips agar pohon alpokat berbunga Kali ini saya akan membagikan tips agar pohon alpokat bisa berbunga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sekarang saya akan membagikan tips ya Bagi teman-teman yang mau menanam pohon alpokat Dan bagaimana cara agar cepat berbuah Nah ini tipsnya sangat ilmu Kalian bisa tahu kalau pohon alpokat atau buah alpokat itu sangat disukai banyak orang Saya juga suka soalnya Dan ini jadi problem Mas saya sudah menanam bertahun-tahun tetapi tidak berbunga Bagaimana caranya Nah ini saya nanti akan membagikan tipsnya ya teman-teman Jadi tonton terus ya Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya Ini ilmunya mahal sekali Karena tidak semua akan membagikannya Bisa dilihat ini di belakang saya ini ya teman-teman Ini berbunga banyak sekali Nah dan rantingnya ini pohonnya itu saya sepilkan ya teman-teman Ini berbunga Ini berbunga Ini hampir setiap pucuk berbunga teman-teman ini Ya bisa dilihat ya Kalian bisa melihatnya Ini di setiap pucuk ini mau berbunga Nah lalu bagaimana cara Membungakan Pohon apokat sehingga Seperti pohon saya ini ya teman-teman Ini Masya Allah ya Saya akan membagikannya Jadi Jangan Setengah-setengah Saya akan membagikannya Tipsnya bagaimana cara Membuahkannya Dan bagaimana kok bisa Serimbun ini dan sesegar ini Saya akan membagikannya ya teman-teman ya Nah Dan yang sudah menonton Terima kasih Saya nyepil dulu lah ini ya Sebelum lanjut cara membuahkan Atau membungakan Saya akan nyepil Masya Allah kayak gini loh teman-teman Bunganya banyak sekali Oke Tanpa basa basi Langsung saja Saya akan memberikan tips Bagaimana cara Membungakan Pohon apokat Assalamualaikum Ya teman-teman Langsung saja ya Bagaimana cara Membungakan Pohon apokat Nah Yang perlu Beberapa Ada beberapa Yang perlu kalian perhatikan Ya Untuk Membungakan Pohon apokat Ya teman-teman Nah Yang pertama itu Bibit teman-teman Kita bisa tahu Bibitnya itu dari Biji atau Sudah sambungan Kalau dari Biji Kemungkinan Sangat sulit Untuk dibuahkan Lebih cepat Akan tetapi Kalau di belakang saya ini Ini sudah Disambung Teman-teman Jadi Itu akan Mempercepat Pembungan Ya teman-teman Nah Untuk selanjutnya Apa yang kita lakukan Yang pertama-tama Kita lihat Biasanya kita lihat Gini teman-teman Ya Kita lihat Langsung saja Gini Yang kalian lihat Itu adalah Pertama-tama Biasanya teman-teman Kita lihat Daunya dulu Nah Kita lihat daunya Ya Ini Kalau kalian daunya Muda Kayak gini Ini bisa dilihat Ya Kalian lihat Ini Ini muda Daunya muda Dan tidak berbunga Ya Jadi perhatikan Nanti kalau Pohon kalian itu Berbunga Muda Kayak gini Itu Kemungkinan besar Belum waktunya Berbunga Akan tetapi nanti Kalau gini Ya Ini teman-teman Ini tidak berbunga muda Ini bisa dilihat Ya Ini bisa dibilang Macet Atau berhenti Ber Berdaun Ya Berdaun muda Ini kan macet Nah nanti Kalau sudah Kayak gini Ini kita Pupuk Teman-teman Pupuknya apa Teman-teman Saya akan memberitahukan Pupuk yang cocok Untuk Membungakan Pohon alpokat Nah Ya Jadi Kalian pastikan Ciri-cirinya Kayak gini Ini Berhenti Berdaun Ya Maaf Berhenti berdaun Nah nanti kita pupuk Nanti Kita Beri Pupuk kandang Sama MKP putih Teman-teman MKP putih Banyak sekali Di Toko-toko Pertanian Bisa pakai Meroke Atau Lain sebagainya Ya Kalian bisa Pilih lah Teman-teman Tetapi kalian harus perhatikan Yaitu Daunnya Kalau daunnya muda Kayak gini Jangan di MKP Nanti Kalian akan Buang-buang Pupuk Teman-teman Jadi Pastikan Ini macet Berhenti Nanti kita Langsung muncul Bunga Kayak gini Teman-teman Dan Sesarat Yang selanjutnya Yaitu Kita perlu Sinar matahari Yang full Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Mau menanam Pohon alpokat Pastikan Cahaya matahari Itu cukup Teman-teman Ya Matahari Itu cukup Sehingga Apa itu Proses Pembungaan Kayak gini Itu berjalan Lancar Nah itu Pastikan Dan nutrisinya Ya teman-teman Kok bisa sampai Hijau-hijau Pupuk kandangnya Yang bagus Teman-teman 3 bulan Sekali Ingat ya Teman-teman Untuk Memberikan Pupuk kandang Itu Yang bagus Itu 3 bulan Sekali Kita Pupuk kandang Jadi Buat teman-teman Yang mau Menanam Apapun Pastikan 3 bulan Sekali Itu Kita Beri Pupuk kandang Ini bisa Dilihat ya Ini kan Macet teman-teman Ini Macet Ini kemungkinan Nanti munculnya Bunga teman-teman Asalkan apa Dikasih Fosfor Sama Kalium Nah Yang cukup Sehingga Muncul bunga Kalau kalian Pupuknya Salah Jangan sampai Salah Yang muncul Itu bukan bunga Tetapi Daun Jadi Yang tips Kedua Cukupnya Air Kalian harus Tahu Kalau Tanaman Semua tanaman Itu membutuhkan Air Jadi Bagi kalian Pastikan Cukup Tetapi Tidak Berlebihan Jadi Kalian Beri Air Yang Secukupnya Jadi Nanti Nanti akan Proses Pengumuman Kayak gini Mas Kalau sudah Berbunga Kayak gini Terus Apa Nutrisinya Kita Kasih KNO 3 Putih KNO 3 Putih Nanti Biar Bunganya Tidak Rontok Dan Jadi Ber Buah Kalau Segini Bisa Banyak Sekali Teman Banyak Sekali Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Menanam Plokat Itu Tadi Tips Jangan Lupa Saya Akan Berikannya Teman Teman Dan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Teman Teman Jadi Buat Temannya Yang Sudah Menonton Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Yang Sudah Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Teman 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 Kalau Mau Maaf Ya Ini Videonya Banyak Sekali Suara Motor Ata Mobil Karena Rumah Saya Di Pinggir Jalan Raya Jadi Pastikan Nutrisinya Cukup